Intro Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyindir bakal calon presiden Anis Baswedan. Menurutnya, Anis kini sibuk dengan koalisi baru setelah menggandeng Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawa pres. Bahkan, Anis disebut tak menjalin komunikasi lagi dengan demokrat. Herzaki mengatakan berkoalisi dengan Anis merupakan pengalaman pahit bagi partainya. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap dengan mudahnya mencederai kesepakatan. Bahkan setelah meninggalkan demokrat, Anis kini lebih sibuk mengurusi koalisi parunya. Padahal menurut Herzaki, demokrat adalah partai yang sejak awal mendukung Anis sebagai bakal capres. Bagi demokrat, manuver politik Anis adalah pelajaran berharga yang perlu diambil hikmahnya. Menurut Herzaki, hikmah yang bisa diambil adalah tidak semua pihak punya adab dan etika politik yang baik. Sebelumnya, demokrat resmi mencabut dukungan untuk Anis Baswedan sebagai bakal capres 2024. Keputusan ini diambil setelah Anis memilih Caimin yang merupakan ketum PKB sebagai bakal capresnya. Demokrat merasa dihianati karena keputusan itu diambil secara diam-diam. Dengan dicabutnya dukungan terhadap Anis, maka demokrat otomatis juga keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!